bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala alihi wassohbihi wa manu'ala pada kesempatan kali ini mister akan coba menjelaskan konsep computational thinking untuk membantu si lebah ini mendapatkan seluruh nektarnya dari bunga-bunga yang ada nah ini adalah level challenge di lesson ke sebelas nested loops in maze challenge nya adalah figure out how to get all of the nectar using only the blocks available kita harus membantu si lebah ini mengumpulkan seluruh nektar yang ada dari setiap bunga, disini ada 12 nektar tapi dengan hanya 7 blocks saja maksimal ya jadi kita bisa gunakan teknik computational thinking yang pertama adalah bagaimana kita memecah masalah yang kompleks ini menjadi kecil dulu bagian-bagian terkecil dulu 6 bagian terkecilnya adalah ini dulu kita selesaikan nektar yang baris ini dulu nih pertama baris yang 3 baris kemudian kita susun berarti dia harus kita tambahkan perulangan sebanyak 3 kali agar dia maju mau forward maju 1 langkah namun ketika dimasukkan ke dalam repeat dia akan berulang sebanyak 3 kali 1,2,3 nah sambil berjalan dia harus mengambil nektar sebanyak 12 di setiap bunganya berarti kita tambahkan lagi disini 12 kali kemudian get nektar nah dia akan mengambil seluruh nektar yang ada di bunga ini ini dan ini 3 baris ini 3 bunga ini coba kita jalankan bagian-bagian terkecil dulu nah kemudian ini kita belum selesai misi kita untuk membantu si lebah mengambil seluruh nektar yang ada yang kedua adalah pattern recognition yaitu pengenalan pola kita bisa lihat polanya disini ketika si lebah sudah berhasil mengumpulkan 12 dari masing-masing bunga disini kemudian dia pasti akan belok ke kanan belok ke kanan namun disini kita lihat akan berulang langkahnya 1,2,3 belok kanan 1,2,3 belok kanan 1,2,3 nah sudah terlihat polanya jadi kita bisa menggunakan nested loop seperti judulnya berarti dia akan berulang sebanyak 4 kali dia akan belok ke kanan disini setelah menyelesaikan 1 baris kita masukkan ke sini nah pas 7 bloks mari kita jalankan Islam berarti sembilan dengan velok kanan berusia 3 ke mana ona berarti 2 dan dia akan itu dengan computational thinking bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang kompleks kemudian memecah masalahnya jadi bagian terkecil disebut dekomposisi kemudian kita akan melihat sebuah pola itu disebutnya pattern recognition dan kita akan menyusun langkah-langkahnya itu disebut algoritma mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami dengan baik selamat mencoba semoga berhasil barokalofikum selamat menikmati